Selamat malam semuanya. Suara saya putus-putus enggak ya? Lanjar? Lanjar, Mas Levy. Kalau nanti putus-putus, kasih tau aja. Oke, oke. Siap-siap, Mas Levy. Sebelumnya mungkin sedikit ini kalian. Kita punya, jadi minggu lalu tuh, ini sesi kedua. Minggu sebelumnya kan kita bikin, mungkin ada teman-teman di sini yang ikutan juga. Kita bikin Discord bot. Kayak gini nih. Kita bikin bot buat bisa pake GPT. Ini bot di Discord, namanya Icon. Dia bisa ditanyain-tanyain, dan ini nyambungnya ke GPT di belakang. Hari ini sebenarnya pengen lanjutin itu materinya. Jadi, goal-nya adalah, ya dan namanya bukan Icon, tapi Levy gitu. Sehingga nanti orang ketika mention Levy itu, mengira komunikasi dengan orang. Tapi sebenarnya bukan manusia. Cuma, rasanya agak-agak nyambung buat teman-teman yang baru join hari ini. Karena kan ada juga yang baru join hari ini ya. Kalau dilanjutin di on top of date, berikutnya beberapa informasi akan miss. Jadi, hari ini langsung masuk aja ke materi ekstensi dari GPT. Lumayan banyak. Oh ya, kalau mau join Discord-nya, bisa di link-nya. Sebentar. Nanti kita akan sharing-sharing beberapa info di sini, kalau ada yang menarik-menarik ya. Eh, salah. Kesemua. Ya, bisa join YouTube. Ini yang minggu lalu ikutan udah masuk ke situ. Sekarang, kita mulai dari sini kali ya. Teman-teman di sini ada yang pernah pakai chat GPT nggak? Suaranya kurang kenceng ya, Mas. Izin, Mas. Ini apa cuma saya atau semua member nih? Di yang lain gimana? Di saya jelas. Jelas. Bentar ya. Kalau cohesnya lumayan. Lumayan. Oke, oke. Oke, sebentar. Saya bikin suasana kondisi dulu ya. Cukup jelas. Oh ya, ini kebanyakan ini sih aman. Tunggu sebentar ya. Oke. Oh ya. Oke. Selamat. Ya, cukup jelas nggak ya? Jelas ya. Cukup aman-aman jelas. Oke. Ya. Ya, mungkin sedikit intel chat GPT ya. Mungkin ada yang belum pernah pakai. Rasanya nggak ya. Jadi ini AI assistance. Kita bisa tanya apapun di sini. Dan seolah-olah ada human di situ. Mungkin nggak kebayang ya kayak 5 tahun lalu. Kalau kita bikin bot gitu. Jawabannya kan kaku kan. Kita salah ketik sedikit. Nanti balasannya. Salah gitu. Atau nggak bisa pakai bahasa singkatan. Nggak bisa pakai bahasa gaul. Tapi di sini bisa banget gitu. Dan bisa bikin joke. Bisa suruh. Bahkan suruh. Saya kan dari Singapura ya dulu. Sempat kuliah di Singapura. Kemarin itu ada joke sama teman-teman. Namun kayaknya kalau ngomong sama orang Singapura harusnya pakai singlis. Singlis itu bahasa Inggris yang ya kayak Singaporean lah. Lucu-lucu. Terus kita copy paste. Sebuah email formal dalam bahasa Inggris. Copy paste ke sini gitu ya. Terus tolong dibikin dalam bentuk singlis. Nah itu bisa. Dan bahasanya lucu gitu. Natural bahasanya. Jadi sangat-sangat canggih. Kita akan explore dikit tentang ini. Apa yang bisa kita lakukan di sini. Kemudian setelah itu kita akan nyoba bikin even more powerful. Dengan semantik kemenau. Jadi semantik kemenau itu idenya adalah membuat si GPT 4 ini. Atau GPT ini bisa memakai tools. Kalau di sini kan dia cuma bisa ngomong aja kan. Ngomong doang gitu. Tapi dia nggak bisa kayak bikin reminder. Dia nggak bisa bikin file. Nggak bisa invok HTTP dan lain-lain. Cuma ngomong doang gitu. Walaupun di chat GPT sekarang ada plugin ya. Jadi bisa gambar. Bisa browse internet gitu. Tapi dengan semantik kemenau. Sebenarnya possibility-nya jadi limitless. Apapun yang bisa dilakukan oleh program. Program Python. Program Java dan lain-lain. Itu bisa dieksekut sama si GPT. Bisa ngapain. Bisa nge-print juga bisa. Misalnya kita kasih sebuah gambar. Tolong di-print dong gitu. Kita bisa bilang di sini. Tolong di-print gitu. Nanti dia akan connect ke printer kita. Terus nge-print. Itu possible. Atau kalau dia disambungin dengan robot. Misalnya di komputer kita kita sambungin motor gitu ya. Ada tangan. Ada kakinya. Dia bisa gerak. Dia bisa maju. Bisa mukul. Dan macem-macem. Itu possible dengan semantik ke printer. Terus ini yang baru ya. Ada yang namanya multi-agent. Meta GPT. Auto-gen. Meta GPT itu enabling. Mungkin kayak teman-teman pernah dengar job gitu. Ada job offer. Minta seorang lulusan IT untuk dilambat sebagai software engineer. Dengan syarat ABCDEFG gitu. Dimana syaratnya itu banyak banget. Bisa bikin PHP. Bisa pakai PHP. Bisa JavaScript. Bisa video editing. Bukan. Video editing mungkin jauh ya. Bisa setup internet. Bisa macam-macam. Terus biasanya kan itu jadi viral. Terus jadi pembicaraan kan. Ah ini kamu nyarinya satu orang atau satu departemen IT gitu. Nah kalau Meta GPT ini. Bukan cuma satu departemen IT. Tapi dia seolah-olah seperti satu company. Jadi ini ada CEO-nya. Ada product managernya. Ada project managernya. Ada frontend. Ada backend. Ada QA. Terus dia. Kita tinggal nyuruh perintah aja. Tolong dong bikinin game tic-tac-toe atau game snack. Dia akan koordinasi satu sama lain. Orang-orang virtual itu. Untuk membikin game snack-nya. Nanti akan ditunjukin. Auto-gen ini juga sama. Ini multi-agent. Tapi kalau Meta GPT ini fokus pada bikin software. Kalau auto-gen ini lebih fleksibel. Jadi kita bisa. Nanti akan ditunjukin sih. Kita bisa bikin persona-personanya. Eh kamu sebagai videographer. Terus ada orang lain. Orang virtual lain. Kamu sebagai apa misalnya. Produser. Satu lagi adalah kamu sebagai artis. Terus kita kasih go. Tolong bikin film. Mereka akan ngomong satu sama lain. Dan menghasilkan output yang kita perintahkan. Jadi ini sangat-sangat menarik. Ini masih cukup baru ya. Kita mulai dari chat GPT dulu kali ya. Biasanya kan dari sini ya. Kita bisa bilang apapun kan. Tolong bikin program. Untuk dapetin stok. Apple. Ini GPT-4. GPT-4 ini hanya available di chat GPT yang berbayar. Kalau yang gratis itu GPT 3,5. Dan capability-nya lumayan jauh ya. Jadi kalau pingin yang. Kadang-kadang kan orang. Apa ya. Menyeperekan gitu ya. Ah GPT itu gini aja salah gitu. Tapi yang mereka pakai GPT 3,5. Dan itu ya cupul lah gitu. Beda banget kalau udah nyobain GPT-4. Ini kalau mau dapet ini bisa belayar. Sekitar 20 dolar. Kalau nggak salah sebulan. Masih cukup murah. Nah ini bisa kan. Bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Jawa. Bisa bahasa apapun. Ini Apple. Nah si chat GPT ini. Dia kan nggak punya informasi soal stok ya. Nggak punya informasi terkini. Dia nggak connected to internet. Jadi misalnya kita bikin sesuatu. Yang bentuknya cuma. Tolong. Dapetin stok Apple. Dia nggak tahu harusnya. Karena dia isolated. Dia nggak punya informasi soal dunia luar sana. Dia ditrendnya juga terbatas sampai. Sampai tahun lalu kalau nggak salah ya. Atau dua tahun lalu. Dia nggak bisa jawab. Tapi gimana supaya dia bisa mengetahui ini. Solusinya adalah bukan disuruh langsung jawab. Tapi disuruh bikin programnya. Disuruh bikin programnya. Nah setelah ada programnya. Kita copy paste ini. Kita execute kan. Dari situ akan dapat. Harga stoknya Apple. Betul nggak ya? Coba ya. Disini juga ada namanya. Ada yang namanya cloud interpreter ya. Jadi ini cukup baru. Disini bisa enabling lagi. Interpreter. Kok nggak ada? Lagi mati ya? Ya ini. Nanti bisa matikan lalu bisa. Oke. Sorry. Itu kalau kita copy. Ke code kita. Terus kita execute. Itu harusnya akan dapat. Stok. 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 Ada di outputnya. Yang ini. Kita copy. By the way. Kalau saya kecepatkan kasih tau aja ya. Tinggal di execute. Harusnya gagal mendapatkan data. Pastikan API kan. APIQ benar. Oh ini harus ada APIQ-nya nih. Ini belum di set. APIQ-nya kayaknya harus daftar ya. Terus ini ke website-nya. Tapi ini setelah diganti. Masukkan APIQ-nya. Harusnya dia akan bisa mendapatkan data stock-nya. Ini sekirah soal GPT. Gimana cara bikin. Ya Bing chat itu GPT 4 ya. Kalau pakai Bing. Coba aja. Itu udah GPT 4. Saya baca chat. Sebentar ya. Somehow interpreter-nya nggak muncul ya di sini. Dulu ada sih. Ada code interpreter. Di sini nggak ada. Anyway nanti akan bikin sih. Comment interpreter-nya sendiri pakai smart kernel ya. Nah. Buat yang belum pernah pakai chat GPT. Pakai aja ya. Itu sangat-sangat membantu. Kayak. Sekarang. Hidup saya nggak bisa. Nggak bisa benar tanpa ada GPT. Kayak tiap hari pasti akan tanya gitu ya. Oh iya. Yang bagus juga. Di sini. Kita bisa ngasih image. Jadi. Misalnya. Misalnya apa ya. Misalnya. Ini deh. Foto kita. Sebentar. Terutupan. Nah ini background yang saya pakai. Ini. What does it say. Jadi bisa upload image. Tunggu lagi uploading. Nanti dia bisa membaca image-nya. Dan bisa juga menginterpret image-nya juga. Contoh misalnya ada soal di kampus atau di mana gitu ya. Bentuknya image. Kita bisa tinggal screenshot. Tolong jawab dong soalnya gitu. Screenshot satu halaman penuh. Jadi satu halaman tuh ada banyak pertanyaan kan. Satu sampai sepuluh gitu. Screenshot semuanya. Tolong jawabin semuanya. Upload ke sini. Dan dia bisa menjawab semuanya. Dia bisa belajar ya. Dan dia juga bisa memahami joke. Mungkin saya tunjukin di sini. Masuk ke materi ya. By the way materinya akan banyak. Saya nggak pakai slide atau apapun. Akan lebih interaktif aja. Kayaknya lebih seru. Daripada pakai slide. Di sini. Oke. Kita mulai dari. Ya. Stigit background tadi mungkin belum kenalan ya. Saya mungkin yang bagian tiga yang menarik ya. Yang ingin di highlight. Saya termasuk yang percaya bahwa coding itu bisa diajarin ke siapapun. Termasuk anak-anak. Tergantung bagaimana mengajarkannya. Kalau mungkin di kampus kita sering diajarin yang terlalu kompleks gitu ya. Link list. Atau mungkin sorting algorithm kita disuruh bayangin I, I, J itu apa. Tapi sebenarnya sorting itu kan cuma kayak cup 2 aja. Eh ada cup 2 yang nggak urut nih. Gimana supaya kamu bisa mengurutkan cup 2 itu. Itu kan anak SD juga bisa kan. Cuma anak SD kan nggak tahu metodologinya. Menurutinya gimana ya apakah. Ya somehow bisa sendiri gitu. Yang angka 1 sebelah kiri. Angka 2 sebelahnya gitu. Cuma kan kalau di computer science ada yang namanya algoritma. Dan itu banyak cara buat ngurutin ya. Ada yang namanya insertion sort. Ada merge sort. Ada bubble sort dan lain-lain. Nah bubble sort itu kan sebenarnya cuma cara aja kan. Oh kamu harus bandingin sebelahan. Terus kalau nggak urut ditukar. Terus bandingin sebelahnya lagi. Tukar lagi. Yang mana itu sebenarnya kalau dikomunikasikan dengan bahasa yang gampang. Itu harusnya bisa dipahami semuanya. Kita bikin limit aja karena harus ada ya algo macam-macam. Yang penting sebenarnya esensinya menurut saya. Dan ya ini kan AI bootcamp ya. Sebelumnya ini batch 2 yang kita over saat ini. Sebelumnya juga materinya udah ada ya. Jadi materinya kita ngajarin dari awal. Dari matematikanya nih. Mungkin banyak nggak suka ya matematika. Matematika deep learning. Itu juga kan beda-beda background kita. Ada yang familial dengan. Ada yang masih ingat dengan kalkulus. Ada yang sudah lupa gitu. Tapi apakah kalkulus itu sesuatu yang sulit? Nggak juga. Asalkan kalkulus itu kan sebenarnya cuma. Esensinya adalah cuma mendapatkan slope-nya aja. Ada function. Kita ingin mendapatkan slope-nya. Terus slope ini kita lulusuri. Sehingga nanti akan mendapatkan titik optimalnya. Kurang lebih itu ya. Ini cukup panjang sih. Intinya adalah. Tergantung bagaimana kita mengajarkannya. As long as itu gampang. Seharusnya siapapun bisa paham. Dan kalau nggak paham. I think itu kesalahan yang ngajarin. To me itu salah saya. Misalnya saya nggak bisa mengajarkan sesuatu yang kompleks. Dengan simple. Oke balik lagi ke sini. Sedikit publikasi ya. Jadi plannya memang lagi naik ya. Mungkin kita semua ya aware bahwa sekarang semuanya ngomongin soal AI. Startup-startup juga ada lembah-lembah bikin AI poledak gitu. Padahal itu cuma uleper dari OpenAI, API gitu. Publikasinya juga naik sih. Sejak 2018. Mulai booming lagi. AI itu sempat winter dulu ya. Sempat cool. Terus sempat habis itu winter. Kayaknya nggak ada banyak perkembangan. Terus belakang akan naik lagi. Terutama di blending. Ini saya skim dulu aja. Karena fokusnya bukan di sini. Ada yang pernah pakai? Ada yang belum tahu Copilot nggak ya? GitHub Copilot. Nah ini. Copilot preview ada yang chat mula. Ada yang pernah pakai Copilot? Boleh chat. Atau ada yang belum tahu? Silahkan chat juga. Belum tahu. Pernah-pernah. Oke. Copilot itu buat membantu coding. Jadi sekarang kalau saya coding. Saya udah nggak peduli dengan syntax-nya lagi. Tapi lebih fokus di. Misalnya ini ya. Test.it.nb. Saya ingin nge-print angka 1 sampai 10. Ya simple lah ya. Tapi saya sekarang pakai gini sih. Nambah from 1 to 10. Bentar-bentar ini jalan nggak? Yaudah. Tinggal lihat ke isi sendiri. Jalanin. Ke print. Jadi yang saya lakukan adalah saya bikin komen ini. Printahnya. Terus saya nggak berdua lagi dengan syntax-nya kayak apa. Tunggu aja nanti dia bikin. Mungkin bikin yang lebih sulit ya. Print. Prime. Bilangan prima. From 1 to 10,000. Tunggu sebentar. Mudah-mudahan jalan. Oke. Dia bikin. Tunggu, tunggu, tunggu. Bikin. Terus looping. Terus dibikin. Tinggal enter. Udah dapet. Dan ini bener ya. Bilangan prima. Ini. Yaudah. Saya nggak apa-apa ya. Saya cuma nulis komen ini aja ya. Dan ini bener. Ini bukan cuma. Bukan cuma karena soalnya yang simple ya. Ya ini cukup limit ya. Kalau belum tahu. Tapi ini soal yang common. Tapi untuk kerjaan sehari-hari yang cukup custom sekalipun. Itu juga bisa. Pakai gini doang. Termasuk buat bikin materi. Misalnya. Saya pengen ngajarin soal GPT. Yang saya lakukan sekarang adalah gini. Buatnya GPT. Kemudian. Kasih tretolnya aja. Tunggu sebentar. Oke. Lepet. Terus. Saya pengen tahu. How. GPT works. Tunggu sebentar. Ya. Sama kayak di atasnya. Biasanya saya kasih clue sih. Kalau saya nggak suka dengan ini. Saya kasih clue sedikit. Works by. Tunggu, 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 tunggu. Transformer encoder without an encoder. Terus abis itu mungkin pengen jelasin ya. Encoder itu apa gitu. What is encoder? Tunggu, tunggu, tunggu. Atau encoder is. Tunggu sebentar. Terus misalnya pengen bikin equation gitu. Bisa juga gitu. Contohnya disini sih. Contohnya di materi-materi yang kita pakai buat. Langguru, engineering academy, skill academy ini. Ini banyak kan. Banyak yang dibikin oleh GPT. Kayak code yang disini nih. Ini nggak saya bikin. Saya cuma bikin yang atas doang. Terus tunggu. Jadi. Maka akan jadi. Graphnya. Terus kalau kita mau kasih. Mungkin yang enak kalian. Kayak gini nih. Deep learning konsep gitu. Ini yang saya lakukan kayaknya cuma ngetik. One of goal of the deep learning algorithm. Terus nunggu dia auto complete. Jadi bagian yang ini dia auto complete. Kalau nggak suka. Yaudah saya edit. Edit terus nunggu auto complete-nya jalan. Terus tadi ada yang mention soal copilot chat. Copilot X ya. Itu ada yang baru. Misalnya saya nggak paham soal coding. Mana ada code yang susah nggak. Ini agak out dikit ya. Tapi kayaknya menarik. Pythorps gradient descent. Saya nggak ngerti ini apa. Jadi tinggal di block aja. Terus. Nah ini ada chatnya. Jadi sama kayak chatnya chat CBT. Tinggal tanya aja. Ini. Ini apa sih. Bisa bahasa Indonesia juga. Tapi jawabannya bahasa Inggris ya. What is PLT.plot? Ya. Dia akan menjawab. Ini adalah fungsi blablabla. Terus dia tahu konteks dari yang di sini. Beda sama kayak googling atau stackoverflow. Kalau kita googling yaudah. Cuma dapat jawaban soal yang kita tanyakan ini doang. Soal ini doang gitu. Nanti dikasih contoh. Tapi contohnya beda dengan code yang kita punya. Tapi kalau pakai code pilot X. Dia tahu konteks code ini. Jadi di sini kan dia bilang ya. Y sama dengan X kuadrat tambah 2X plus 1. Itu kan equation di sini. From min 10 sampai 10. From min 10 sampai 10. Jadi dia tahu konteks semua di sini. Dan ini ada chat window. Sama kayak chat CBT. Kita bisa tanya apapun di sini gitu ya. Jadi biasanya kalau saya coding. Saya mungkin lihat ke atas aja kali ya. Ini real conversation saya. Saya nggak tahu ini bisa gimana caranya. Pakai pickle. Yaudah chat di sini. Dapat jawabannya. Dan jawaban ini sesuai konteks code yang saya bikin. Jadi person name edge ini bukan sample code yang nggak relevan. Tapi memang di code saya tuh ada namanya class person. Ada namenya, ada edge-nya. Dia bikinin. Nah ini di code client buat minggu lalu. Sama tanya di sini. Kontekstual banget. Tinggal di copy gitu ya. Jadi seolah-olah punya teman programmer. Yang dia akan bantuin kita coding. Ya ini extension dari VS Code ya. Perintahnya pakai Python bukan kak. Ini bisa bahas apapun ya. Misalnya kita punya code yang tadi ya. Yang... Mana tadi? Stock. Nah ini misalnya. Saya nggak suka pakai Python. Pengen diganti pakai Java. Yaudah gini aja. Convert it to Java. Tunggu dulu. Nanti akan dibikin. Nah ini code Java-nya. Dan dia nggak cuma ganti sinteks aja ya. Tapi ganti semantik juga. Misalnya kayak di Python. Itu buat melakukan HTTP call pakai request.get kan. Tapi di Java kan nggak ada request.get kan. Kalau itu cuma ganti sinteks. Ya tetap akan pakai request.get. Tapi dia tahu semantik juga ya. Jadi untuk melakukan HTTP call di Java. Itu pakai HTTP URL connection. Dia akan ngubah menjadi ini. Ini kayaknya valid ya. Ya kadang harus sinasi juga ya. Cuma... Contoh lain nih misalnya. Get Apple stock data. Kalau di Python. Cara penamaan convention-nya. Itu pakai underscore. Get underscore apple underscore blablabla. Itu normalnya lah. Harus kayak gitu. Kalau nggak bakal di... Bakal dibully. Sama teman-teman. Tapi kalau di Java. Itu... Pakai kayak gini. Camel case. Nggak pakai underscore tapi ya get apple blablabla. Dia mengganti itu juga. Jadi ya canggih. Nggak suka Java. Pakai atas. Saya juga. Bilang aja. Nanti dibikin. Oke. Balik ke mata lagi. Sorry agak berarti. Tapi waktu kita banyak sih. Jadi ya nggak apa-apa ya. Tadi di mana? Belum. Ya trendnya naik. Makin fleksibel AI itu. Nah ini. Tentang GitHub Co-Pilot. Bener nggak sih lebih produktif pakai GitHub Co-Pilot? Ini survei yang dilakukan oleh GitHub sendiri. Ya mungkin kita bisa kritisi ya. Ini survei oleh sebuah company. Tentang produk company itu sendiri gitu. Cuma coba kita lihat ya. Surveinya. Dia. Dia melakukan A-B testing. Jadi. Dari semua. Dia nge-recruit 95 developers. Terus dipecah. Jadi dua. Ini namanya A-B testing. Banyak dipakai juga buat. Buat. Buat development website misalnya. Kadang. Kadang kan ada. Ada perdebatan misalnya. Antara UI UX. Engineer. Terus ada CEO-nya juga. Atau mungkin ada produk manajernya juga. Harusnya tombol add to cup. Itu ada di sebelah kanan atau di atas ya. Atau warnanya harusnya merah atau hijau. Atau harusnya textnya adalah beli sekarang. Atau beli nanda seru gitu. Nah itu kan debat yang masing-masing punya opini sendiri. Dan ya kita gak tau mana yang opini yang bagus. Nah. Yang dinamakan dengan A-B testing. Ini O-T banget ya. Ini lebih ke produk manajemen. A-B testing adalah. Yaudah daripada debat kayak gitu. Dan kalau debat biasanya yang menang Hippo ya. Ada yang tau Hippo gak? Hippo. Hippo tuh bukan ini. Hippo itu. Ada yang tau gak? Hippo. Hippo tuh adalah ini. Singkatan dari highest IPPO. Highest Pay Person Appianian. Orang yang gajinya paling tinggi lah. Jadi. Ya. Kadang debat-debat gitu yang menang ya. Paling bossnya kan. Nah. Nah. Daripada debat kayak gitu. Yaudah lakukan A-B testing. Jadi kita bikin semua versinya. Bikin yang button yang warna merah. Button yang warna hijau. Dan lain-lain. Terus kita release semuanya. Nah. Cara supaya fair gimana? Salah satu caranya adalah. Yaudah di hari Senin. Kita pakai yang warna hijau. Di hari Selasa kita ganti warna merah. Hari Rabu ganti warna kuning gitu. Terus kita bandingin angkanya. Cuma itu ada masalah. Kalau dengan cara itu. Masalahnya adalah. Masalahnya apa coba? Boleh tebak di chat. Gak apa-apa deh loh. Maksudnya gak apa-apa? Masalahnya. Masalahnya adalah gak. Apple to Apple. Ya gak semuanya akses setiap hari. Bisa jadi yang hari Senin lebih tinggi nih. Yang nge-click at-to-card. Simpli karena hari Senin itu gajian. Atau simpli karena hari Senin itu ya orang lagi buka gitu kan. Jadi gak fair. Atau mungkin di hari Senin ada promo. Diskon 25%. Buat semua produk. Akibatnya kan orang jadi beli kan. Cuma belinya itu bukan karena warna add-to-cardnya itu berubah. Tapi ya karena diskonnya. Nah supaya fair. Yaudah dipecah. Semuanya dirilis bersamaan. Tapi sebagian user dikasih versi A. Sebagian dikasih versi D. Sebagian dikasih versi C. Jadi katakan kalian. Ini ada siapa nih namanya? Ada Muhammad Rizkullah gitu ya. Buka website-nya. Itu dapat warna merah. Tapi napis di hari yang sama dapatnya warna hijau. Di saat yang sama. Jadi dipecah. Dari situ nanti akan dapat datanya. Terus secara statistik bisa dilihat. Siapa yang versi mana yang paling bagus. Jadi bukan hippo lagi. Bukan debat pakai subjektivitas. Tapi bisa dapat kesimpulan lah secara data. Nah itu dilakukan oleh GitHub. Mereka mecah nih 95 itu randomly. Random ya harus random. Bukan kayak yang senyum dapat co-pilot. Yang enggak dapat co-pilot. Kalau gitu kan enggak fair. Dipecah random. Terus masing-masing suruh coba. Sebagian yang dapat. Sebagian enggak dapat. Terus kita lihat metriknya. Ternyata yang pakai. Itu 78% finish the task. Dan yang menarik adalah di sini. Dia 1 jam 11 menit bisa selesai. Yang enggak pakai 2 jam. 41 menit. Jadi jauh kan. Secara produktivitas tentunya ini lebih. Lebih produktif. Ya teman-teman lihat sendiri tadi. Saya enggak ngapa-ngapain ya. Cuma kasih komen aja. Ya kadang hasilnya salah. Tapi kalau salah yaudah tinggal dibenerin. Sekarang ngomongin GPT-4 ya. Jadi ini research paper dari OpenAI. Jadi dia membandingin. Menurut itu mempengaruhi pengetahuan dari patah programan enggak emas. Tentang co-pilot. Ya jadi agak susah ya ngeprediksi masa depan ya. Bisa jadi positif. Bisa jadi negatif. Bisa jadi negatifnya adalah. Yaudah anak-anak muda saat ini. Sudah enggak ngerti lagi bagaimana bikin looping. Gimana bikin nested loop. Tapi yaudah pakai komen aja. Jadi tanpa dia tahu itu apa. Yang penting jalan. Oke udah puas. Itu negatifnya. Positifnya bisa bantu belajar sih. Kalau buat saya. Benar-benar bantu. Bantu dibagi. Kayak ada satu orang engineer. Dia levelnya mungkin mid-level. Atau apa-apa. Ya mid-level lah ya. Yang akan bantuin. Kalau saya bingung tolong jelasin. Dia akan bantuin juga. Oke ini paper dari OpenAI. Spark of AGI. AGI itu apa. Jadi ada yang namanya. AI yang spesifik. Ada juga yang general. Yang spesifik itu apa. Yang bisa mengerjakan suatu tas yang spesifik. Misalnya main catur. Itu kan sekarang the best human being. Kalau lawan komputer. Juga pasti kalah kan. Atau Go. Apa namanya. Kayak pemainan Go gitu ya. Dulu ada anime. Itu juga the best human being. Udah kalah sama komputer. Jadi AI spesifik pada catur. Go. Atau mungkin game tadi ya. Ada game apa tadi. Game ini. Game Alpha Star. Siapa ya. Starcraft gitu ya. Kalau ada yang main. Itu juga. Udah menangan komputer. Tapi ini spesifik domain disini. Kalau AGI. Itu dia bisa ngomong-omongin. Seperti manusia. Manusia kan gak cuma jago di satu tempat kan. Tapi dia bisa. Macem-macem. Nah ini yang menjadi impian semua company saat ini. Misalnya kayak CEO-nya OpenAI kan termasuk yang memperindeksi bahwa AGI itu akan datang. Dalam waktu yang cukup dekat. Tapi beberapa ilmuwan lain bilang bahwa masih jauh AGI. Nah di paper ini dia ngomongin sparks. Jadi sparks itu kan percikan. Percikan api gitu ya. Bukan apinya sendiri. Kita pegang gak panas. Tapi udah kerasa panasnya dikit ya. Percikannya. Nah ini papernya bagus. Kalau mau baca silahkan dibaca. Jadi di paper ini disebutkan bahwa GPT-4 ini in some way. Itu udah ada sparknya lah. Ada percikan-percikannya dari AGI. Terus di dalam paper itu dibahas. Macem-macem kayak. Ini nih. Exempt result. Dia bandingin GPT-3,5 sama GPT-4. Yang hijau. Yang biru ini. GPT-3,5. Yang chat GPT yang gratisan. Yang hijau. Itu GPT-4. Terus yang ini GPT-4 with vision ya. Yang bisa dikasih upload picture. Ini bisa loh kita kasih screenshotnya. Terus kasih ke sini. Terus. Kenapa nih? Don't group this image. Jadi kalau kita gak ngerti bagaimana membaca grafik. Bisa tanya aja sih. Dia bisa baca. Jadi ini yang namanya with vision. Ini baru ini dirilis. Tapi sebenarnya kalau secara paper. Saat paper ini dibikin. Itu udah ada gitu ya. Dia bisa nyimpulin. Dia tahu bahwa Yang warna biru itu adalah GPT-3,5. Yang ini adalah GPT-4. Ini GPT-4 with vision. Jadi dia bisa membaca ini. Terus dia bisa. Kita tanya deh. Misalnya. Apa yang paling bagus gitu. Di subject apa yang paling bagus. Itu juga bisa. Jadi ini. Untuk subject-subject. Ini dia disuruh ikut ujian gitu ya. Terus. Dapat nilainya kan. Nilainya di record di sini. Jadi untuk ujian. Apa nih. Psikologi gitu. Si GPT-3,5 udah bagus. Nilainya 80 sekian. Tapi untuk yang. Kalkulusnya masih jelek ya. Eh. Ya masih 40 sekian gitu. Nah. Tapi ini GPT-4 ya. Yang ini ya. Yang hijau. Yang menarik adalah di sini. Yang tiga setengah itu. Masih jelek kan. Ya 40 ke bawah gitu. Tapi ketika empat. Di test. Itu dia udah 80 ke atas. Dan GPT-4 itu. Di trendnya udah. Udah tahun lalu ya. Jadi internal di OpenAI udah lama. Tapi di redress ke publiknya juga. Baru awal. Atau agak pertengahan tahun ini. Dan mungkin. Di belakang layar. Mereka lagi bikin GPT-5. Yang hasilnya mungkin lebih bagus lagi. Bisa kasih foto. Misalnya ini gambar apa nih. HP. Di charge pake. Gak tau. Anak sekarang masih ngepi ini gak? Ada tau ini apa nih? Buat apa ini? VGA. Ya. Kalau sekarang kan udah GSP kan. Ini kan gak mungkin kan. Nah dia. Punya common sense bahwa. Ditanyain apa yang lucu dari sini. Seluruh jelasin panel by panel. Dia tau bahwa ini. Ini VGA. Dan. Dia tau humornya apalah. Bahwa ini absurd. Gak mungkin disambungin VGA itu ke small colokannya smartphone. Terus yang ini ya. Kasih graph. Kasih diagram. Dia bisa memahami. Nah. Mungkin masuk ke sini. Jadi. Tadi mungkin udah ada sedikit pengenalan soal. Lepon AI. Sebentar ya. Tadi kita coba-cola gimana ya. Sini ya. GPT 4 udah ya. Hopefully udah pada tau. Jupyter Notebook ini. Adalah. Yang ini nih. Jadi. Ini. Umum dipakai di Python. Kalau coding biasa kan kita bikin satu file panjang gini. Terus kita execute semuanya. Kalau pakai Jupyter Notebook. Misalnya ini demo.ipnb. Ini Jupyter Notebook. Kita bisa main dikit-dikit nih. Print. 2. Terus di enter. Nanti dia akan menghasilkan angka 2. Terus. Kita coba di bawahnya. Kita pingin looping. Kayak gini. Kita jalanin. Dapet. Jadi kita bisa nyoba. Code-nya. Sedikit demi sedikit. Tanpa harus bikin code yang panjang. Disini kita bisa kasih komen juga nih. Kasih title. Ini. Printing number from 0 to 9. Terus bisa kasih penjelasan lah. Atau apapun. Jadi. Code kita itu ada dokumentasinya. Bisa dibaca. Bisa dipahami. Dan bisa eksperimen. Yang enak itu ya. Coba ya. Kita lanjut di sini. Ini. Nah ini kan Jupyter Notebook. Jadi. Ada code yang kita bisa execute. Satu-satu. Sepada pli. Mana tadi. Cet ini hilang. Cet itu definisinya ada di atas. Bentar ya. Ada yang hilang. Oke. Cet ini sebenarnya cuma simple function. Buat nembak ke OpenAI. Jadi. Daripada ngetik panjang seperti ini. Saya bikin dilepap. Di dalamnya dia. Memanggil. Library-nya OpenAI. Jadi sama aja kayak. Ngetik di chat. Tapi bisa dipanggil pakai code lah ya. Langsung coba aja mungkin di atas tadi. Nah ini. Nah ini sini. Kalau kalian nemu code kayak gini. Chat. Benar-benar. Itu. Bentar-benar. Sudah hilang. Ini belum di execute. Ini execute. Terus ke atas lagi. Jadi ini sama aja kayak ini dipopi. Ke chat di biti tadi. Ke sini. Terus. Bagian enter begitu ya. Ini sama aja. Cuma di sini saya. Saya melakukan dari coding. Bukan dari websitenya. OpenAI. Ini kan dapet ya. Bener gak nih. Ya yang bisa bahasa Jepang bisa koreksi. Ya bener. Saya snack. Makan. Dan lain-lain. Jadi. Kamiatnya bisa juga ya. Buat translate ya. Si GPT. Terus bahasa Jawa. Bisa gak. Bisa juga ya. Tinggal enter. Aku senang. Sinau. Matematika. Beli-belah. Dan di sini kita sudah bisa. Secara programmatically. Menginvoke. Manggil. OpenAI. Implikasinya apa? Implikasinya kalau kita bikin chatbot juga. Gampang. Tinggal bikin UI-nya. Terus manggil. Metode ini. Terus tampilin. Hasilnya. Jadi kalau mau bikin. Website yang sama persis dengan. Websitenya chat GPT. Ini. Bisa juga gitu ya. Tinggal. Tinggal manggil kayak gini. Karena API-nya dibuka. Terus bisa ngapain lagi. Bisa juga kayak. Jadi ada yang namanya system message. Ada yang namanya PROM. Kalau bentuknya kayak di sini. Ini. Cuma ada PROM-nya. Gak ada system message-nya. Nah. System message itu apa? System message itu kayak. Perintah. Perintah. yang wajib diikuti. Yang lebih kuat daripada PROM-nya. Di sini. Perintahnya ini nih. Kamu tolong baca ini. Dan kalau ada yang. Ada yang salah. Tolong dibenerin lah. Terus ini PROM-nya. Jadi. Bayangkan kayak. Kita hire. Seseorang. Kita kasih SOP-nya. Ini wajib diikuti. Bisa juga di SOP-nya. Kita bilang bahwa. Oke. Kamu ngomongnya pakai. Bahasa yang gaul dong. Pakai bahasa jaksel. Terus kemudian. Setelah SOP-nya disampaikan. Kita ngomong biasa di sini. Ketika ngomong. Ngajak ngomong itu. Dia akan mengikuti SOP-nya. Ini minggu lalu. Sempat kita bahas. Tapi coba lagi ya. Kamu adalah. Seorang. Pelayan. Tokoh. Kamu melayani. Seorang. Pengunjung. Untuk membeli. Bahan makanan. Ini toko. Tokoh makanan lah. Di situ. Terus. Gunakan. Bahasa. Yang sopan. Ini SOP-nya. Kemudian. Ya ini. Ini conversation-nya. Pak. Ada. Dan apa aja ya. Enter. Dia akan. Menjawab kan. Dia tahu bahwa tokohnya adalah toko bahan makanan. Kenapa tahu? Karena kita kasih tau di atas. Ya mungkin dia ngarang ya. Kayaknya. Saya gantan buah-buahan gitu. Kalau mau di limit lagi. Bisa aja ya. Di atas kita bilang bahwa. Kita hanya menjual buah-buahan. Nah ini. Bendingin ya. Sebelumnya kan dia bilang ada jaging, ayam, ikan, telur. Ketika SOP-nya diubah. Jawabannya harusnya. Cuma buah-buah segar ya. Apel, jeruk, pisang, dan lain-lain. Nah kalau SOP-nya mau diubah lagi. Gunakan bahasa yang kasar ya. Bisa nggak? Kasar dan galak. Cari aja di toko sebelah. Waduh. Ini gimana nih? Bingung. Yaudah cek aja rak dan buah kita sendiri. Nggak susah kok. Yang ada cuma apa. Gitu aja. Udah paham belum? Bisa ya? Jadi semudah itu. Kita bisa memprogram SOP-nya. Bisa juga bilang kamu cowok. Gitu lah. Gunakan manggilnya pakai pa atau ka. Itu bisa juga. Ini tentang chat GPT. Atau mungkin OpenAI API. Semudah ini ya makanya. Jadi kalau zaman dulu. Dapat kerjaan. Suruh bikin chatbot gitu. Ya mungkin code-nya tumit dan susah. Cuma sekarang. Kita nggak perlu tahu dalam soal data science. Kita bisa bikin kayak gini gitu. Dengan sangat simpel. Bisa juga kalau mau dikasih tahu harganya gitu. Harga Apple. Rp50.000. Terus harga yang lainnya berapa kilo gitu. Terus didetailin semua. Boleh juga dikasih tahu spesifik barangnya apa aja yang dijual. Nanti dia akan menjawab kok. Sesuai dengan yang kita masukin di sini. Cuma kayak gini ya code-nya. Jadi nggak usah takut. Kita balik lagi ke research-nya. Untuk coding. Dia udah jago. Ini ceritanya si GPT. Diikutin tes sebagai software engineer di Amazon. Dia dapat nilai 100. Yang menarik di sini. Dikasih waktunya 2 jam. Dia selesai dalam 3 menit 59 detik gitu. Dan ini lama. Bukan karena mikirnya lama. Tapi lebih ke orang yang mengoperasikan ini. Perlu copy paste satu-satu gitu ya. Lebih banyak waktu di situ. Yang ini saya skip aja ya. Jadi. Nah. Sekarang. Kita mau ngomongin soal. Si. Ya ini agak ngeput ya. Tapi kalau di bootcamp nanti. Bisa. Lebih nyantai lah. Ini saya pengen menyampaikan sebanyak mungkin. Dalam waktu yang segini kan sih. Oh iya. Ada interponisional dikit. Kemarin sempat open AI down. Ini 2 hari lalu kalau nggak salah ya. 2-3 hari lalu. Sempat mati gitu. Ini. Temen ada yang nge-share gambar ini. Menurut saya salah sih gambarnya. Bukan. Open AI. Update. Tapi. IQ orang-orang gitu. IQ-nya somehow pada saat-saat ini. Kayaknya banyak orang yang IQ-nya turun. Kayak saya suruh coding. Kalau nggak ada compiler. Kayaknya jadi. Jadi jauh-jauh nggak perlu. Skill-nya jadi turun-turun. Oke. Mungkin stop di sini dulu. Ada penanyaan nggak? Bootcamp-nya berapa hari? Bootcamp-nya. Ini bootcamp yang. Ini ya. Pelanggul Engineering Academy. Ini 3 bulan. Kalau yang sebelumnya 2 bulan. Online. Mungkin yang baru datang. Tadi sempat dijelasin. Kalau mau lihat detailnya ada di sini. Ada di sini. Ini base kedua. Jadi. Yang. Prinsip yang kita ingin. Bawa di sini adalah. Kita merasa bahwa. Kita bisa belajar banyak hal. Dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saya. Ya mungkin pengalaman saya ketika kuliah dulu ya. Kuliah itu kan 5 bulan ya. Satu semester. Tapi. Saya termasuk yang sering bolos gitu. Dan di kampus dulu ada. Ada video recordingnya. Ada rekamannya lah. Buat semua kelas. Biasanya saya ngikutin cuma di 1.5 bulan. Sebelum ujian akhir. Terus di play-nya. 2x speed. Selama 2 mingguan gitu. Sampai. Ya sampai. Sampai bosan. Tapi bisa. Kita kejar. Materi 1 semester. Yang ingin dibawa di sini adalah. Kita ingin menyampaikan sebanyak-banyaknya. Ini kalau di tempat lain. Mungkin. Bisa. 6 bulan sampai 1 tahun ya. Tapi kita. Memadatkan itu. Sampai ke 2 bulan. Kalau di batch sebelumnya. Cuma di sini kita nambahin materi Python. Jadi buat yang. Belum bisa coding juga. Hopefully bisa. Bisa paham. Version control. Jadi ini materi baru gitu ya. Tapi ini tetap banyak nih. Dari belajar programming. Sampai data analysis. Sampai matematiknya. Sampai. Vision. Mana vision. Computer vision. Sampai NLP. Sampai pakai. Bikin image generator ya. Jadi. Bisa generate image. Dan ini bukan cuma kayak. Di. Di Bing ya. Kita. Di sini kita bisa kayak. Upload foto kita. Kemarin di batch 1. Ada yang upload fotonya. Terus dibikin versi batu. Versi patung dari foto itu gitu. Atau versi binatang dari itu gitu. Ini bisa. Terus. Ya. Sampai ke aplikasinya. Apakah overwhelm? Enggak juga. Jadi memang. Justru challenge si pengajiannya. Bagaimana menyampaikan materi yang banyak. Dengan cara sesimpel-simpelnya. Dan secepat-cepatnya gitu ya. Ya. Oke. Intermeasure. Jadi kalau mau nyoba. Bisa apply di sini. Nanti ada. Sebenarnya sebentar sih. Cuma masukin biodata. Sama nanti ada interview scholarship. Ada scholarship up to 100%. Bisa gratis. Tergantung sama nilai. Nilai ujiannya. Dan kayaknya penutupannya. Enggak lama lagi deh. Jadi. Kalau bisa. Segera daftar aja buat scholarship. Biayanya berapa. Tergantung diskon yang didapat. Kalau diskon 100% ya nol. Oke. Ya. Offline enggak sih. Online semuanya. Oke. Balik ke sini. Jadi. Ini bisa macam-macam ya. Tadi bisa bikin chatbot. Chatbot. Bisa juga bikin. Classification. Classifier. Sentimen analisis lah. Itu banyak dipakai ya. Misalnya. Di. Di e-commerce. Kan ada review tuh kan. Review-nya. Pakai bahasa Indonesia. Terus kita pengen mendapatkan. Semua review yang negatif. Gimana caranya. Kalau dulu. Ya ada orang yang akan baca satu-satu gitu. Oh ini negatif. Ini positif. Atau bisa juga pakai keyword. Cari. Kata. Kata jelek. Berarti negatif. Kata suka. Berarti positif. Cuma kadang-kadang kan orang bilang. Ada. Kalau kayak gini deh. Kamu adalah orang yang smart. Kamu. Bahkan tidak bisa melakukan ini. Kalau kita pakai logic. Mengambil. Kata smart. Artinya positif. Enggak juga. Ini bilang bahwa. Eh kamu pintar ya. Tapi kok gini aja gak bisa. Ini kan negatif ya. Nah. Si CPT bisa. Classify dengan. Bagus gitu. Dan untuk melakukan classification ini. Kita gak. Gak coding apa-apa. Code kita tuh ada di sini nih. Ini code kita. Code kita dalam bahasa Inggris. Gak ada if else. Gak ada function. Gak ada apa-apa. Cuma kasih komen dalam bahasa Inggris. Misalnya gak suka nih. Cuma. Kita gak pengen cuma membalikin positif atau negatif. Tapi kita pengen tau alasannya kenapa. Dibilang negatif. Kalau kita coding. Ya mungkin harus. Macam-macam ya harus. Ya panjang lah gitu. Tapi dengan. Dengan GPT. Kita tinggal kasih. Ini aja. NY. Tolong jelasin kenapa. Kalau kita execute. Ya. Negatif titik. Ya ngasih tau. Alasannya kenapa. Kalau ini sarkastik. Bilang bahwa itu smart. Tapi. Bahkan gak bisa melakukan itu. Atau kalau kita gak pengen balikannya dalam bentuk dua kalimat kayak gini. Kita ingin outputnya berupa JSON gitu. Mungkin yang pernah coding ya. Yang suka coding. Misalnya kita kasih system message. Please return the output in JSON format. Ini dulu deh. Bisa gak? Bisa kan? Klasifikasinya negatif. Reasonnya benar-benar. Cuma kayak gini doang. Kita gak ada coding nge-pouse datanya. Terus dibentuk JSON-nya kayak gini. Cuma kasih komen kayak gini. Dalam bahasa Inggris. Atau dalam bahasa Indonesia. Misalkan? Ya. Ini coding sama nol. Ya enggak juga sih. Cuma simplifikasi. Ini udah kita bahas tadi. Bisa kita ubah. Simpli dengan menggunakan system message. SOP-nya diubah. Ini selamat pagi. Balasannya kan sopan ya. Tapi pengen dibikin gaul. Kayak gini. Balasannya juga jadi gaul. Ini outputnya. Pengen kita ubah tadi. Upputnya dalam bentuk tabel. Yaudah tinggal bilang aja. Upput dalam bentuk tabel. Atau dalam bentuk JSON tadi. Ini. Tinggal bilang aja. Balikkan dalam format JSON. Cuma saya gak suka yang ini nih. Gak suka karena di bagian atas ada kalimat kayak gini nih. Kalimat mendahulu. Saya gak pingin itu. Saya cuma pingin dapet JSON-nya aja. Gimana caranya? Kalau coding konvensional. Yaudah akan dibaca line by line. Temukan ada empty string disini. Empty line disini. Terus di split. Terus hapus yang bagian atas. Dapetin yang bawah aja. Terus ada kayak. Ini JSON ini kita hapus. Tapi dengan ini kita cuma bilang. Gini aja. Balikkan dalam format JSON. Hanya output JSON-nya saja ya. Saya gak pingin ada yang lain-lain. Dapet. Sesimpel itu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu mungkin. Sebelum lanjut. Bisa tidak kalau dihubungkan dengan machine learning. Scratchboard itu apa ya? Oh pendapatan basis mind hari ini terakhir ya? Iya jangan lupa. Kalau gitu. Segera daftar. Apakah pakai IPI? Enggak. Jadi kan bootcamp-nya gak cuma tentang 8 AI. Dan kita gak pingin konsepnya cuma tahu. Saya gak pingin kayak tahu cuma high level aja. Kayak gini kan high level ya. Tapi kan penasaran ya kita. Kok bisa sih gitu? Gimana GPT bekerja? Nanti di materinya akan digali dari low level sih. Masuk ke matematikanya dulu. Ya belajar matematika ya. Tapi gak usah takut sih ini. Kita berusaha menyampaikan dengan yang sangat-sangat simpel. Terus masuk ke Pythorce. Terus nanti ketika membahas NLP juga kita masuk dari intuisi dulu. Jadi kita pingin membantu intuisinya dulu. Setelah intuisi baru kita masuk ke cara kerja di bawahnya. Di dalamnya kayak apa. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut dulu ya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Oh iya API-nya gak mahal loh sebenarnya. Kalau terlihat GPT 3.5 itu murah banget. GPT 4 memang lebih mahal. Tapi kayak di ruang guru kita memakai banyak GPT. Baik buat internal proses maupun yang beneran dipakai buat production. Itu costnya kayaknya sekitar 100 dolaran per bulan saat ini ya. Bukan, bukan per bulan, per hari gitu ya. Itu dipakai banyak orang gitu. 100 dolar kan, 1 juta sekian. Dipakai mungkin kayak 50-100 orang gitu. Jadi sangat-sangat. Saya rasa chip ya. Bottom up atau top down belajarnya? Gimana jawabnya? Susah jelasinnya. Gimana ya? Mungkin lebih kayaknya ya top down. Jadi jelaskan secara high level dulu. Intuisi-nya kayak apa. Kemudian masuk ke bawahnya. Tapi masuk ke bawahnya juga kayak gini sih. Dari atas dulu. Dapetin intuisinya dulu. Terus ke bawahnya itu kayak beberapa month tadi kita langsung jump. Lompat ke paling bawahnya. Misalnya matematikanya dulu gitu ya. Kita lompat ke matematikanya dulu. Kuatin foundation-nya. Kemudian naik ke atas. Jadi akan ketemu di tengah-tengah. Ya ini tadi ya. Lanjut dulu. Bisa dalam bentuk tabel. Kalau pingin dalam bentuk tabel ya udah bilang aja ya. Pinginnya tabel. Jadi JSON bisa. Nah Kalau Dali ini buat general image ya. Intermeasure dikit. Sekarang udah ada ya di chat CBT. Dia bisa kita minta buat gambar sesuatu. CBT 4 ini ada Dali. Dali 3. Masih baru. Draw picture. Atau bahasa Inggris aja nih. Gambar orang dengan sandal cepit. Tapi cuma satu. Yang lagi nyari sandal cepit. Satu. Lagi yang hilang di masjid. Tunggu. Gak tau bisa gak ya. Buna-buna nyoba. Sambil liat website-nya Dali. Jadi Dali 3. Dibandingin Dali 2. Pengembangannya jauh ya. Kalau 2 itu mungkin masih agak cukup. Yang 3 ini baru keluar. Dia bisa dibikin. Yang sangat-sangat deskriptif. Contoh ini. Ini dari OpenAI juga ya. Ini gambarnya. Topnya itu ada banyak. Ada ini. Ada ini. Ada yang di bawah ini. Jadi detail. Dia bilang bahwa. Ada berjalan kaki. Lagi menikmati malam. Terus lagi full moon. Terus. Ada penjual. Vendornya. Ini deskripsinya. Tinggi. Service dedicated. Memakai baju apa. Ada kumisnya. Terus ada telepon di sini. Terus ada perempuan. Masih muda. Dan lain-lain. Itu semua dikasih perempu ya. Hasilnya kayak gini. Ini dari 2-an dari 3. Jadi kelihatan. Perkembangannya. Bisa suruh bikin. Ini bisa jadi ide bisnis juga. Suruh bikin emoji misalnya. In fact. In fact. Meta. Facebook ya. Kemarin di talknya. Di announcement. Produk terbaru mereka. Nanti di produk-produknya Meta. Di Whatsapp. Di Instagram. Kita bisa bikin custom emoji. Tinggal kasih promenya aja. Emoji tentang ini. Gitu-gitu. Nanti dia dibikin. Ya hasilnya. Kalau mau bikin komik anak. Gitu possible. Kasih aja story-nya apa. Nanti dia akan gambar. Untuk halaman 2. Bilang aja story selanjutnya kayak apa. Nanti akan digambar juga. Ya ini hasilnya dapet nih. Bagus nggak? Ya betul ya. Dia nyari sandal. Ini bagusnya nih. Ada tanda panyanya. Dia tahu harus pakai patchy. Ada banyak sandal lain. Hilang satu. Yang ini agak nggak benar. Nggak tahu nih. Nggak tahu. Nah kalau nggak suka dengan ini. Yaudah diganti aja promenya. Misalnya mau dijelasin orangnya laki-laki atau anak-anak gitu. Ya ini ada API-nya juga. Jadi nggak harus dari websitenya ini. Bisa kita bikin sendiri. Bisa kita bikin aplikasi sendiri. Terus di aplikasi itu kita. Ya bikin generate gambar gitu ya. Caranya gimana semudah ini. Cuma segini. Nanti outputnya dia akan ngasih link. Yang ini isinya gambar. Cuma kayak gini ya. Ini prom. Promnya kita bilang promnya mau apa. Saya di sini bilang promnya Doraemon tapi kakinya panjang. Lanjut dulu. Waktunya. Oke agak mepet ya. Nah ada yang namanya Smartic Kernel. Oke. Nah problemnya adalah. Oh iya sebelum lupa. Kita ada Discord channel ya. Yang belum join. Silahkan join. Kalau ada yang keren-keren nanti kita save di situ juga. Dali ini ada copycatnya nggak. Misalnya itu ide bisnis. Kurang tahu. Silahkan baca. Legal. Saya bukan tentang legal. Dali namanya. Kalau yang ini bisa dari OpenAI. Dari CRCPT. Jadi kan nggak banyak anak-anak ya. Tadi kan kita minta anak-anak kan. Anak-anaknya misalnya mau anak-anak suku apa gitu bisa juga bilang. Ini sedih kehilangan sandalnya. Nggak hilang juga sih. Ada dua sih. Nah Dali itu ada di sini. Ada juga di Bing. Bing ini sekarang canggih. Bing. Bukan Google ya. Ada chat di atas. Klik bagian itu. Tapi kalau mau pakai itu kayaknya harus pakai Microsoft Edge deh. Nggak bisa pakai Chrome. Klik di situ nanti ada chatting window-nya. Nanti. Oh nggak bisa. Nah ada chatnya. Kita bisa chat di sini. Bisa juga minta bikin gambar di sini. Harusnya udah bisa ya. Draw me. Draw. 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 Ya sambil nunggu. Nanti balik lagi. Oh apa nih. Verifying. Nah ada gambarnya. Oh nggak bisa. Coba dulu deh. Harusnya bisa sih. Entah harus pakai Bing atau harus pakai mobile atau Chrome-nya. Oh harus sign in dulu. Ya. Harusnya bisa ya. Nah yang kita pelajari so far si GPT ini bisa ngomong, bisa gambar, tapi nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak bisa melakukan action. Jadi kayak seseorang yang dia bisa kita ajak ngomong, tapi dia nggak bisa ya melakukan action gitu. Nah coba teman-teman bayangkan, misalnya ada orang kayak gitu. Gimana supaya orang itu bisa melakukan action. Kita pakai analogi manusia aja deh. Kira-kira gimana? Boleh jawab di chat. Diajak. Diajak gimana? Adputnya diproses lebih lanjut. Pakai analogi manusia aja. Ada seseorang, dia nggak punya kaki, nggak punya tangan. Nggak bisa apa-apa. Cuma bisa ngomong. Tapi dia ingin bisa mindahin Gunung Puji gitu. Ya betul. Jawabannya Hasan Asuni. Memerintah gitu. Bisa kan? Orang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi dia bisa tinggal ngomong aja kan? Ngomong. Eh tolong dong pindah di ini. Tolong dong. Blah-blah-blah gitu. Jadi dia perlu diperbantukan dengan seorang agent lah ya. Seorang pembantu. Yang dia mendengarkan perintahnya. Dan dia melakukan. Sama analoginya dengan CGPT. Dia cuma melakukan. Ya dia cuma apa ya. Dia cuma ngomong doang gitu. Dia nggak bisa akses internet. Nggak bisa ngomong-ngomongin. Supaya dia bisa ngomong-ngomongin. Ya dia butuh pembantu. Pembantunya siapa? Pembantunya. Yang paling simple adalah manusia. Secara nggak sadar. Waktu tadi kita bikin ini. Si CGPT nggak tahu kan. Bagaimana mendapatkan stock Apple. Dia nggak punya internet lah. Nggak punya koneksi internet. Tapi dia mencari pembantu. Siapa pembantunya? Pembantunya adalah saya gitu. Saya secara nggak sadar. Atau siapa sadar. Nggak tahu ya. Saya membantu dia dengan copy-paste ini ke komputer saya dan saya execute. Dengan itu si CGPT bisa memiliki tangan. Misalnya ternyata si CGPT ini sebuah AI yang berbahaya. Dia pingin menguasai dunia. Tapi dia nggak cuma bisa ngomong gitu. Bagaimana caranya? Dia ada manipulate people. Ya mungkin orang nggak tahu code-nya apa kan. Copy-paste doang jalanin. Padahal copy-paste code yang di sini adalah virus yang dia mencari fasilitas nuklir. Terus virusnya itu akan membuat nuklirnya meledak gitu. Terus itu benar. Dia nggak punya tangan, nggak punya apa-apa. Tapi bisa membuat action. Bisa melakukan sesuatu. Yaitu analogi seru menyelamatnya. Nah dia butuh pembantu. Pembantunya siapa? Yang paling simple adalah manusia. Coba kita demokan aja langsung. Waktunya agak metode. Langsung ke multi-agentnya. Jadi ada dua proyek menarik soal multi-agent ini. Yang pertama adalah si Alpo GPT. Sorry, meta GPT. Meta GPT itu. Oke, mungkin sebelum bisa itu. Ya analoginya tadi dapat ya. Analginya dia kasih code-nya. Terus suruh orang execute code-nya. Atau bisa juga suruh program lain meng-execute code-nya. Ketika dia bisa execute code, dia bisa melakukan apapun. Karena code itu bisa ngapain kan. Bisa ngerakin motor, bisa juga. Ya, bisa nge-chat, bisa juga gitu. Bisa tiba-tiba buka WhatsApp kita, terus ngirim message. Itu juga possible. Bisa ngerakin mouse kita, bisa juga. Kalau kita kasih akses ke mouse. Nah, implikasinya adalah ada yang bikin namanya meta GPT. Meta GPT itu. Dia, tadi ya analoginya. Seolah-olah itu adalah software company. Di situ ada boss-nya. Boss itu cuma tahu ada requirement-nya. Boss nggak mau tahu detailnya. Cukup requirement, kasih ke anak-anak sini, ke timnya. Tolong bikin. Nah, ada product manager. Dia yang bikin PRD. PRD yang belum tahu, itu namanya product requirement design. Jadi, misalnya, requirement-nya adalah tolong bikinin website yang bagus dong tentang kecala dunia. Dikasih ke product manager. Product manager akan menjabarin. Oh, websitenya harusnya dalam menurut user story ya. Oh, di atas harus ada tombol buat register. Di bawah ada gambar bolanya. Ada timnya. Bisa diklik timnya. Ketika diklik timnya, muncul nama pemain-pemainnya. Dan seterusnya. Tapi boss kan nggak sampai situ kan. Bossnya cuma bilang pinginnya kayak gini. Kasih ke product manager. Product manager akan kasih ke Apsitek. Apsitek akan bikin desainnya. Desain sistemnya. Ternyata perlu API kayak gini. Perlantian kayak gini. Dan seterusnya. Dia bisa review code juga. Jadi kan ada tim kan. Ada engineer kan. Biasanya Apsitek bikin high level-nya. Kasih ke engineer. Engineer bikin code-nya. Terus di-review nih code-nya. Engineer juga bisa saling review code-nya. Terus ada QA juga nih. QA dia akan bikin test-case kan. Ini semua. Ibaratnya satu company. Tapi si MetalGPG ini. Dia bikin gini semua. Gampangnya adalah. Si ini adalah satu crom. Crom itu apa? Ya tadi. Crom itu adalah. Yang di sini. Gampangnya kayak kita bikin gini. Set. System message. You are a boss. You receive. You comment. The product manager. To create a PMB. Dah. Kayak gitu. Terus nanti ada. Ini bossnya. Ya ini gak benar sih. Tapi ibaratnya kayak gini. Ada bossnya. Ada PM-nya. Dia punya system message juga. You are a PM. You receive a requirement. And translate it. Into. Abis. Dan seterusnya kita define semuanya. Ada. Ada post-tonanya. Masing-masing. Kemudian mereka isi. Nah. Coba kita langsung aja praktek ya. Pakai meta. 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 Meta GPT. Bukan namanya itu. Meta GPT. Cara makanya simpel. Cuma kayak gini aja. Kita kasih tau ide itu adanya apa. Meta GPT. Kita mau bikin apa nih. Saya pengen bikin. Design. Ada contohnya gak ya. Design. Nah ini. Ada yang pernah main game snack gak. Game di Nokia. Saya main dulu. Ini kita pelan-pelan jadi bossnya kan. Kita ingin bikin game snack. CLI. CLI itu jalan di terminal. Atau mungkin boleh webless gitu ya. Sudah. Enter. Dia akan. Translate. Ini itu karmennya kan. Ini itu karmennya. Nah dia akan ada. Bikin produk goalnya. Pengen bikin adiktif. Ini di-generate oleh si GPT. Terus pengen gamenya understand and play. Bisa jalan di browser yang macem-macem gitu. Ini dibikin oleh product manager kalau gak salah. Terus dari ini dijabalin lagi. Requirementnya kayak apa. Oh pengen bisa navigasi dengan gampang. Ingin ada tombol start, pause, dan resume. Pengen dapat lihat current score gitu. Ini dibikin. Dia akan lanjut nih. Tunggu. Tapi agak lama ya. Kompetitif analisis. Bandingkan sama kompetitornya. Kalau tanya-tanya dia tahu ada game snack 97. Kita tunggu dikit. Sampai nanti dia bikin quote-nya sih. Bikin quote-nya. Bikin test case-nya. Bikin juga dokumentasinya. Ini agak lama ya. Tapi saya tadi sempat dijalankin. Ya ini kompetitif. Outputnya itu ada di sini. Nah ini. Ini requirement docs-nya. Ini output dari program ya. Jadi dia. Sorry bukannya dia. Dia update ya. Ini di generate oleh LGBT. Oh oke. Requirement-nya ini. Code goal-nya ini. User story-nya ini. Kompetitif analisis-nya ini. Requirement-nya P0 mana. P1 mana. Dan seterusnya. Terus nanti ada system design-nya. Ini dibikin sama sitik kayaknya. Harus ada file apa aja. Terus ada. Ini bikin kelas diagram-nya. Masing-masing kelas ada method apa aja. Terus sequence diagram-nya kayak apa. Udah. Terus nanti dia bikin reporting juga. Ini competitive analisis-nya tadi gitu kan. Ini kerjaan orang MBA biasanya. Kita pingin di sini. Terus. Ini ada architecture-nya. Ada sequence follow-nya. Terus ada juga code-nya. Jadi. Code-nya mana tadi ya. Code-nya ini. Ini code yang dihasilkan. Mana lagi tadi. Hilang. Oh ini. Jadi ada code-nya. Ada juga UI-nya. Keren tapi. Ternyata masih ada halusinasi. Ini. Ini ternyata kalau di execute. Tadi masih ada error ya. Yang mungkin perlu dibenerin sedikit. Atau mungkin banyak. I don't know. Belum nyoba. Tapi secara POC. Kalau yang dilakukan oleh si MetalGBT. itu dia sudah sukses bikin. Nah ini. Bisa bikin. Aplikasi-aplikasinya lah. Bisa bikin apa nih. Sudoku. Lihat aja di website-nya. Ya terima jadi. Terima kasih untuk kalian teman-teman. Jadi. Sama kayak yang bikin gambar tadi ya. Kita kasih requirement gambarnya kayak apa. Terus jadi. Ini MetaGBT. Sedikit ingin bahas soal. Autogen. Nah autogen ini. Kalau MetaGBT tadi. Itu dia spesifik kayak software house ya. Jadi ya. Given sebelah requirement bikin software-nya. Tapi kalau si autogen. Ini flexible. Dia. Dia. Kalau tadi kan kita udah nge-define kan. Ada boss. Sorry. Kalau di MetaGBT. Itu udah ke-define sendiri. Ada siapa aja. Ada bossnya. Ada product manager. Dan lain-lain. Itu gak kita ganti-ganti. Tapi kalau di autogen. Kita perlu membuat. Siapa aja yang ada di situ. Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya kayak tadi. Pake prom aja. Kasih tau kamu ngapain. Goal kamu apa gitu ya. Ya. Kalau custom ya. Kalau perlu interaksi dengan sistem. Misalnya bikin file gitu ya. Kita perlu coding dikit lah. Buat gitu. Langsung aja ke demo gitu ya. Ini. Ini. Cuma config aja. Saya execute aja. Ini. Saya bikin. Ada dua agent. Ada dua orang lah. Yang satu adalah assistant. Yang satu adalah user proxy. User proxy itu apa? User proxy itu adalah seorang. Agent. Agent bayangkan kayak manusia gitu lah ya. Yang dia menjebatani interaksi manusia. Dengan. Dengan asistennya. Dengan AI-nya. Jadi. Di sini ada AI. Ada satu lagi. Yang ini membantu. Kita. Sebagai manusia. Bisa ngomong sama asisten. Udah. Terus kita kasih tas nih. Ini. Kita ada matematik problem lah. Ini pake latex ya. Ya. Suruh bikin solusinya. Terus kita ngomong ke user proxy. Again. Remember. Tadi ada dua ya. Ada asistennya. Ada juga user proxy. Kayak. Kayak. Makelar. Kayak seseorang yang membantu kita ngobrol sama AI-nya lah. Sama agent-nya. Terus kita kasih instruksinya. Instruksinya ini. Tolong di solve. Ya udah. Ini kenapa muncul ini. Bentar. Tadi ke klik enter. Out to my exit. Nah. Coba ini saya jalankan ya. Nah. Dia. Ini outputnya. Ini problem statement yang kita kasih di awal. Tolong solve ini gitu kan. Terus asisten. Asisten tadi itu adalah si. Coba digambar aja ya. Ini. Jadi ada yang namanya user proxy. Terus di sini ada. Ada saya gitu ya. Saya ngomong ke sini nih user proxy. Tolong solve math problem. Ini. Terus si user proxy-nya itu. Akan. Moba betul sama si. Apa namanya. Assistant. Ini kompensinya. Komunikasinya dua arah. Komunikasinya dua arah. Ini juga balik lagi ke kita. Nah. Ketika dia disikir. Misalnya dibaca dari sini. Assistant-nya. Dia ngomong ke user proxy. Jadi. Tertama kan saya ngomong ini kan. Tolong solve ini. Dari sini saya ngomong ke user proxy. Tolong solve. User proxy akan ngasih ke assistant-nya. Tolong solve. Si assistant-nya itu. Ngebales. Bilang kayak gini. Untuk nge-solve ini. Saya butuh. Python library. Untuk membantu. Menghitung itu. Nah. Ini plan-nya nih. Programnya kayak gini nih. Program Python-nya. Untuk bisa nge-solve itu. Tolong dong. Execute code itu. Terus hasilnya kayak apa. Ingat bahwa. Si GPT. Dia gak bisa execute code sendiri. Dia cuma bisa ngomong. Untuk bisa melakukan action. Dia butuh bantuan kan. Bantuannya ke siapa. Kalau dalam case ini. Bantuannya ke saya. Jadi. Tolong dong. Execute. Code ini. Nah. Code-nya dikasih ke saya kan. Tadi ada code-nya. Jadi saya sebagai pembantunya nih sekarang. Ya udah. Saya copy nih code-nya. Code-nya saya copy. Saya bantu execute deh. Terus di execute. Ini di mana folder-nya? Di notebook. Python. Bantu.py. Nah saya execute. Oh ini hasilnya aja nih. Hasilnya nih. Nah saya udah execute ya. Saya bantuin jalanin Python code-nya. Yang saya gak tau itu apa gitu. Terus ya udah saya kasih ke dia. Oh ini upload-nya. Copy. Terus dia akan lanjut. Mana tadi? Dia akan lanjut. Ini kan tadi dia minta saya buat execute ini kan. Terus saya kasih nih hasilnya. Ini output. Ini user proxy tuh hasilnya. Jadi ini yang saya copy paste tadi nih hasilnya. Terus dia lagi mikir nih. Dia lagi mikir. Tolong dong execute code ini. Saya melakukan distribusinya. Kasih ke sini. Ini hasilnya. Terus dia. Nah ini. Grid. Blah-blah-blah. Tapi ini belum simple. Kita perlu simplify code-nya lagi. Simplify output-nya lagi. Code buat simplify itu kayak gini. Tolong execute dong gitu. Yaudah saya jadi pembantunya lagi. Saya copy ke sini lagi. Oh harusnya di sini ya. Di bawah sini. Terus di jalanin. Dapet nih output-nya. Nah output-nya ini. Saya copy. Kasih ke sini. Terus. Dia mikir. Oh enggak. Belum copy tadi ya. Ini bukan yang ini yang atas kayaknya. Yang ini. Nah. Ya ini kan saya bantuin ya. Saya ngasih. Saya jalanin programnya. Tapunya ini. Dia bilang. Oh bagus. Terima kasih. Wah ternyata jawabannya adalah ini. This is the solution to the task. Udah selesai. Terus terminate. Dia udah bilang. Oke. Udah selesai. Udah dapet jawabannya. Itu ide-nya gitu ya. Jadi multi-agent. Bisa ada multiple agent. Masing-masing bisa melakukan apapun. Cuma ini kan si. Ini kan. LLM ya. Ini GPT. Dia cuma bisa ngomong. Enggak bisa ngelompok-ngapain. Untuk bisa execute. Dia akan minta tolong ke human. Buat tadi. Saya copy paste manual. Code-nya. Execute. Output-nya dikasih ke sini. Jadi dia udah punya tangan. Udah punya kaki. Cuma kan repot ya. Kenapa harus ada human gitu. Bisa gak? Kita. 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 Buang human. Kayaknya kita gak butuh manusia deh. Kayaknya bisa kerjain sendiri. Itu possible. Tadi kan saya melakukan copy paste doang kan. Kalau copy paste doang. Artinya. Sebuah program juga bisa melakukan itu. Ini secara terlihat lain. Tapi di sini. Human-nya. Human-nya di-kick. Di sini kelihatan. Mana ya human-nya. Human input mode-nya. A minute. Ya. Dia gak butuh human gitu. Bilang di sini. Bidah halnya dengan yang tadi. Yang ini. Kita bilang. Kita. Human input mode-nya. Input mode-nya always. Jadi. Selalu membutuhkan human. Tapi kalau di sini. Kita ingin terminate human-nya. Gak usah deh ada human. Kick aja. Nah. Terus dia. Ingin. Dapetin. Ini deh. Mana-mana tadi. Yang ini. Sorry. Bukan. Yang ini. Jadi ada URL paper. Ada paper ini. Masih loading. Nah ini. Ya tentang dininya sendiri sih. Tentang paper-nya autogen. Tolong baca paper itu. Dan simpulin. Sebenarnya paper ini nih. Siapa sih yang harus dibaca? Apakah data scientist? Apakah backend? Apakah frontend? Apakah product manager? Atau siapa? Jadi untuk melakukan ini. Kalau kita copy ke chat.gbt. Gak bisa tuh. Dia kan gak bisa membaca paper ya. Tapi dengan cara ini. Agent ini. Kalau desecute ya. Ini agak lama sih. Jadi gak usah. Ini 4 menit tadi. Tapi caranya sama. Jadi ada user block. Tapi gak apa deh. Desecute ya. Desecute. Cuma bedanya. Disini gak ada human-nya. Ini dari saya. Saya tolong baca ini. Terus asistennya bilang. Untuk bisa membaca paper itu. Kita harus tahu konten sama konteksnya. Caranya adalah kita harus download filenya. Gimana cara downloadnya? Oh ini nih caranya. Ini code buat download PDF-nya. Tolong jalanin code ini. Dan dapetin abstract dari paper-nya. Setelah itu. Saya janji deh. Akan bantu analisa abstract-nya. Dan. Ngesges siapa yang harus baca paper itu. Kalau dengan cara pertama tadi. Kan saya harus copy paste ini semua kan. Execute. Terus dapat hasilnya. Saya kasih ke. Ke boss AI. Cuma. Dengan setting per minute tadi. Gak usah. Dia akan. Jalanin sendiri. Ini dia akan jalanin code yang atas tadi. Dan setelah dijalanin. Ternyata code-nya error. Code-nya error. Terus dia lapor balik nih. Dari user. Proxy. Ini yang. Yang. Yang bantuin saya tadi. Cuma dia sudah. Ngekick human-nya. Dia bilang lagi ke agent. Yang asisten tadi. Ternyata ada error. Gimana dong? Si asistennya bilang. Oh ini karena belum ke install request ini. Ini dibutuhkan buat execute. Cara installnya gimana? Cara installnya gini. Nah tolong dong execute itu. Again human udah di kick. Dia execute sendiri. Si user proxy-nya. Oke di install. Terus user proxy-nya akan laporan lagi ke asistennya. Kemudian ini udah ke install. Tapi masih error kayaknya tadi. Oh enggak. Nah terus abis itu. Ya cuma laporan ya. Udah di install. Terus juga jalanin. iPhone code-nya lagi. Oke. Dia jalanin. Eh ternyata masih error. Kalau ternyata masih ada yang belum ke install. Sama. Dia bilang bahwa. Dia tahu ya. BS4 itu beautiful shop 4. Belum di install. Tolong install dengan cara ini. Kemudian di installin. Jadi ini kayak ada dua AI. Salahin ngomong satu sama lain. Kemudian installin. Terus abis itu. Dapat hasilnya. Sampai. Dapat nih. Outputnya. Ini abstractnya. Oke setelah ada abstractnya. Kasih lagi ke assistennya. Assistennya akan bilang. Ini harus dibaca sama ini. Sampai developer. Researcher. Individual. Dan lain-lain. Tasknya selesai. Terminit. Keren ya. Jika ada dua. Agent. Mereka diskusi. Kita nonton aja. Nungguin aja. Dan dapat hasilnya. Cara coding ini. Sangat-sangat simple ya. Cuma. Cuma ini. Cuma ini. Kita nge-define ada siapa aja disitu. Terus ya. Ya ada semacam config ya. Udah. Kayak gitu dong. Ini bisa ngapain aja. Bisa. Ya tadi bisa membaca paper. Bisa macem-macem sih. Bisa bikin software juga kan tadi. Ini ada kayak stock market. Pengen tau. Stock market yang paling. 10 largest teknologi company yang naik apa. Dia akan jalanin. Dapat code-nya. Nanti akan membuat kesimpulan. Ini banyak contoh-contoh lain. Bisa buat. Bantu matematika. Planning. Dan lain. Bisa main chart-up juga. Jadi kalau belajar paper. Ini penutup ya. Waktunya udah habis. Mana paper. good lead. Sepertinya ada disini. Kita lihat sekilas. Apple Gen. Dia ada contoh-contohnya. Nah. Contohnya ini. Yang menarik ini. Chessboard. Jadi ada dua player. Bisa AI. Bisa human. Suruh main chart-up. Sanding. Ya dia gak punya tangan kan. Jadi ini ada kayak virtual chessboard. Topan chart-upnya. Si ini nanti akan bilang. Gerakan queen-nya. Ke. E5 gitu misalnya. Nanti dia akan menggerakkan. Si ini nanti dia akan membalas lah gitu. Bisa juga. Group. Jadi ada manager-nya. Kayak misalnya kita diskusikan. Gak cuma antara dua orang kan. Tapi bisa kayak ada manager-nya. Manager-nya nanti akan broadcast. Ke. Yang relevan. Oh kamu tolong dong execute. Jadi ini kayak ada meeting gitu ya. Ada meeting. Sesama board. Terus si manager-nya akan. Di meeting itu. Bilang ke. Si ini. Salah dong kamu gini. Nah ini kan meeting. Jadi. Yang lain ini akan denger. Dia tahu konteks. Diskusi antara si boss ini sama ini. Nanti kan balik ya. Dia akan bilang. Oh. Begini boss gitu. Nanti bossnya ini akan bilang ke sini. Oh kamu lanjutin ini dong. Ini bisa project manager. Ini bisa. UI UX designer. Ini bisa engineer. Jadi mereka akan di satu meeting. Yang sama. Saring tahu komunikasinya. Dan ya. Membuat sesuatu gitu. Beda kan ya. Kalau silo cuma dua orang. Yang lain gak tahu. Beda dengan kalau. Semuanya yang involved di meeting itu. Dan bisa. Dengar percakapannya. Dan bisa bikin action plan. Sesuai dengan diskusi di situ. Ya. Mungkin itu. Ini cukup baru. Paper ya. Baru satu bulan. Dua bulanan mungkin. Possibility-nya cukup banyak. Dan. Ya. Silahkan di explore. Mungkin itu. Silahkan balik ke. Bapak. Bapak. Thank you. Bapak. Terima kasih.